Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur inilah salah satu magnesium sulfat jenis lain, merek lain yang kami pergunakan untuk tanaman kami Seperti ini Dan dulur untuk kesempatan hari ini kita coba review aja secara tipis-tipis, secara pelan-pelan saja Mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas dari sini Karena sebenarnya magnesium sulfat itu sudah sering kita pergunakan Dan sering pula kita sampaikan pada setiap kesempatan video kita Namun biar lebih jelas ini coba kita kasih ulasan tipis-tipis saja Nah sedulur dimanapun berada apapun kegiatannya Semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya Amin dan Rabbal Alamin Sebelumnya sedulur perlu juga kami sampaikan bahwa untuk magnesium sulfat Merek yang lain yang pernah kami pergunakan dulur ini Seperti ini lur Nah seperti ini dan kita coba cek apa perbedaan keduanya Sepertinya sama saja lur Dari sisi kandungannya sama kedua-duanya sama seperti ini Maka ini kita kasih ulasan tipis-tipis saja Yang magnesium sulfat yang ini juga sudah pernah kita kasih ulasan Kemudian dulur apa sih magnesium sulfat ini Serta apa keunggulannya Perhatikan dan simak baik-baik Magnesium sulfat merupakan salah satu pupuk makrosekunder Yang sesuai namanya magnesium sulfat Maka pastinya dia mengandung pertama sekali adalah magnesium dan kedua sulfur Magnesium sulfat ini berbentuk kristal sehingga sangat cepat dan mudah larut dengan air Serta dapat diaplikasikan dengan cara penyemprotan penyiraman atau pengocoran ditabur Serta dapat pula dilakukan pemberiannya bersamaan dengan insektisida, fungisida ataupun nutrisi dan pupuk lainnya Untuk target penggunaannya pupuk magnesium sulfat ini bisa diberikan untuk tanaman hortikultura Tanaman pangan ataupun tanaman-tanaman perkebunan Kemudian keunggulan dari pupuk magnesium sulfat Jika kita rinci berdasarkan unsur yang terkandung di dalamnya Pertama sekali magnesium merupakan nutrisi penting dalam pembentukan klorofil Terutama berperan pada proses fotosintesis dan respirasi daun Kemudian juga berperan dalam pembentukan gula, protein, karbohidrat, minyak, dan lemak Magnesium berpengaruh positif pada kekuatan dinding sel dan permeabilitas membran Sehingga dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan dan penyakit Kemudian untuk unsur sulfurnya yang merupakan nutrisi untuk meningkatkan kualitas daun Kemudian meningkatkan kadar miak tanaman dan meningkatkan daya tahan terhadap suhu rendah Lalu dulur seberapa wajibkah penggunaan magnesium sulfat ini Menurut kami dulur benar-benar wajib dan benar-benar prioritas Apalagi jika untuk tanaman cabai seperti tanaman cabai kami ini Yang sudah terserang hama pengisap daun seperti ini lur Nah ini sudah terserang hama pengisap daun Tentunya daun-daun tanaman cabai kita sudah rusak Maka penggunaan magnesium sulfat ini lur benar-benar wajib menurut kami Agar daun yang telah rusak ini bisa diperbaiki Bisa sedikit disegarkan oleh fungsi daripada magnesium dan sulfur Yang ada di dalam magnesium sulfat ini lur Kemudian begitu juga untuk tanaman padi kita lur Seperti yang di sana Nah tanaman padi kita ini lur Tentunya juga membutuhkan hara sekunder magnesium dan sulfurnya Kenapa? Karena pada kondisi-kondisi seperti ini Tentunya tanaman padi juga membutuhkan asupan magnesium dan sulfur Untuk menjaga daunnya tetap sehat terutama daun banderanya Agar bulir-bulir padi kita tetap bisa terisi Tetap terpenuhi kebutuhannya sehingga bernas dan berbebot sampai pada pangkalnya Nah maka oleh karenanya lur pada penyemprotan-penyemprotan tahapan seperti ini Atau penyemprotan tanaman cabai seperti ini Penggunaan magnesium sulfat selalu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari racikan pesticida kamilur Kekurangan magnesium sulfat pada tanaman dapat menyebabkan berbagai macam masalah Di antaranya daun menguning terutama di antara urat daun dan di sekitar depi daun Kemudian daun bisa juga berwarna ungu, coklat atau merah Juga daun itu lebih cepat mengering dan lebih cepat mati Kemudian begitu juga dengan buah yang dihasilkan itu tumbuhnya tidak maksimal Kualitas buruk Kemudian bentuk buahnya kecil-kecil tidak banyak berbuah juga Serta ketika nanti kita selesai kita panen Daya simpan dari buah itu tidak bisa bertahan lama Itu di antara beberapa efek yang ditimbulkan dari kekurangan magnesium sulfat untuk tanaman kita Kemudian lor karena bentuknya kristal seperti ini Dan dia mudah larut dalam air Maka sekarang kita coba saja disini lor ini sudah kita siapkan air bersihnya Kita coba larutkan magnesium sulfat ini Dan untuk penggunaannya lor ini tidak menggunakan sendok makan Karena lupa kita bawa Biasanya penggunaan magnesium sulfat ini kami berikan 2 sendok makan atau 3 sendok makan untuk 1 tangki penyemprotan Nah karena ini lupa kami bawa sendok makannya Maka kita anggap ini kita berikan lebih kurang 2 sampai 3 sendok makan lor Nah bentuknya seperti ini Semoga aman dan tidak jatuh ini Oke Nah ini Ini sudah lebih dari 3 sendok makan Kita kurangi penggunaannya Oke bismillah Kita tinggalkan sedikit nanti lor Nah kita tinggalkan segini biar ukurannya lebih kurang 2 atau 3 sendok makan lor Lihat di bawahnya masih tersisa Dan langsung kita aduk dia lor Oke bismillah kita aduk pelan-pelan Kita aduk pelan-pelan Dan pelan-pelan juga Sedulur semuanya untuk mendukung kami subscribe secara pelan-pelan Bagikan juga secara pelan-pelan dan balik lagi ke channel kami Terima kasih sebanyak-banyaknya Nah dulu lor perhatikan Sudah teraduk sempurna Padahal baru beberapa goyangan yang kita mainkan Benar-benar sudah teraduk dan benar-benar cepat larut dia lor Tidak butuh goyangan lama Tidak butuh goyangan-goyangan khas Dia sudah larut seperti ini lor Nah kemudian untuk penggunaannya juga lor Ini tergolong cukup efisien juga Karena magnesium sulfat ini bisa diberikan bersamaan dengan pupuk MKP Atau kalsium seperti ini lor Ini adalah ramuan racikan daripada penggunaan nutrisi kami Untuk tanaman kami Ada magnesium sulfat pastinya Ada MKP Ada kalsium seperti ini Kemudian bisa juga dicampurkan dengan fungisida Kemudian insektisida dan bahkan dengan perekatnya sekaligus lor Nah magnesium sulfat itu bisa lor Ini nanti kita lakukan pengadukan di sini untuk penyemprotan kita Nah mungkin dulur Untuk hari ini itu saja yang dapat kami sampaikan Dan oh iya sekali lagi dulur kami ulangi kembali Untuk penggunaan pupuk seperti ini Apalagi jika semua ini kita gunakan Maka sebaiknya untuk mendapatkan adukan yang sempurna Sebaiknya ya seperti ini lor Setiap satu pupuk yang kita masukkan Kita aduk terlebih dahulu sampai larut Kemudian kita tambahkan misalkan dengan MKP Kita aduk kembali Kita tambahkan kalsium Kita aduk kembali Baru kemudian kita masukkan ke tangki penyemprotannya Nah demikian lor Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas waktunya Kita berjumpa kembali Selamat beraktifitas Semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya Amin ya Rabbul Alamin Kami akhiri saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh